hai 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 woi sepi baik Sin bentar-bentar udah mulai ini udah mulai Tunggu ini masih satu video lagi Zara satu video mulu dari tadi belum selesai ini seru banget loh cuma lihat video gini bisa dapet poin katanya nih ini lihat di medsos aja seru banget jadi kamu nonton video terus dapet cuan gitu Iya cuman lihat video nih katanya klik ini klik itu terus nanti dapet poin itu ilegal itu ilegal pasti Sin kerja dulu kerja dulu kerja dulu ya oke iya iya oke Sobat OJK masih bersama saya mohon Pak Dizar Fahmi dan saya ya Sindadiyadema tentunya kita hadir kembali di edukasi finansial alias aduvin iya betul nah kali ini jadi kalau tadi misalnya Sobat OJK ngeliatin Sinda nih sebenarnya kenapa ya sebenarnya kenapa ya Sinda ini ngeliatin handphone dari tadi terus katanya kalau misalnya mainin handphone nontonin video sambilan tiduran juga udah dapet cuan gitu lumayan ya lumayan kalau misalnya kayak gitu ada tutorialnya katanya gitu ya kan abisnya katanya gini sambil rebahan dapet dapet uang dapet poin gitu doang itu udah pasti ilegal itu udah pasti ilegal ya karena kali ini kita bakal bahasin ya kita bakal bahas karena kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa profesional dan juga alih di bidangnya betul hari ini kayaknya bakal mengobati rasa penasaran karena dari tadi kan wah cuman ini bener gak sih ilegal atau enggak sih gitu ya udah kalau gitu biar kamu nantinya bisa terjawab juga rasa penasarannya dan juga sobat OJK bisa tahu update-nya bagaimana kali ini kita akan berbicara bersama dengan Pak Tongam L Tobing selaku ketua Satgas Waspada Investasi ya sudah bergabung seperti ya Pak Tongam halo Pak Tongam ya Pak Tongam sekali kali ini kita kali ini bisa berbicara bersama dengan Pak Tongam yang kita tahu bahwa jadwalnya Sinda gila Pak Tongam ini padat banget padat banget ini Bapak ya ampun dimana-mana ada Pak Tongam kali ini yey akhirnya kita bisa berbincang-bincang bersama dengan Pak Tongam Pak Tongam tadi kan Pak Tongam udah lihat langsung gimana aksinya Sinda tadi Pak nonton video katanya dapet cuan ya bilang aja lah kamu tadi buka aplikasi apa namanya VTOOP ya aplikasi VTOOP kemudian tiktok guys itu yang oh itu saudaranya nah itu kan sebenernya udah dicap sebagai kegiatan investasi ilegal Pak oleh Satgas Waspada Investasi kita mau tahu dong Pak update terbarunya untuk saat ini VTOOP itu udah sampai mana ya Pak karena kan udah ada yang bilang kalau VTOOP ini udah diblokir oleh rekan-rekan Kominfo seperti itu kan Pak ya tapi masih ada aja nih Pak yang nakal mainin itu aplikasi Pak boleh nggak sih Pak dijelasin tentang update baru dari VTOOP dan juga rekan-rekannya ini Pak ya terima kasih mengenai VTOOP dan VTOOP kesini memang ini fenomena baru dimana masyarakat kita dimingi-mingi keuntungan untuk mendapatkan uang hanya dengan menonton video atau iklan VTOOP ini sebenarnya sudah kita hentikan pada bulan Juli 2020 karena kegiatannya kegiatan yang merupakan seperti money game dimana para member itu menonton iklan dan mendapatkan poin tetapi pada saat mereka menonton mereka harus mendapatkan poin-poin dulu untuk membayar misi yang lebih tinggi jadi contohnya ada misi 3 contohnya mereka harus menyetor 500 poin dulu untuk mendapatkan poin-poin pada saat mereka menonton iklan di dalam aplikasi VTOOP nah kegiatan-kegiatan seperti ini yang pada dasarnya adalah merupakan penghimpunan dana dari masyarakat walaupun dalam bentuk TV Poin dimana masyarakat juga harus membeli TV Poin dari member-member lain dan dengan demikian ada penghimpunan dana di sana kemudian mereka juga mendapat melakukan kegiatan dengan skema referal juga member-get-member dimana mereka semakin banyak mendapatkan member baru semakin banyak komisi yang diperoleh jadi VTOOP ini masih masuk dalam daftar investasi ilegal saat ini kemudian TikTok Cash, TikTok Cash juga pada tanggal 10 Februari 2021 telah kami sampaikan kepada kominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap situs web aplikasi dari TikTok Cash sama juga TikTok Cash ini memberikan uang kepada member dimana member itu melakukan pembelian keangkotaan ada level-level keangkotaan ada yang gratis memang level magang tapi hanya dapat uang 20 ribu per tahun tetapi ada level-level yang contohnya ada level pengawas yang harus dibeli dengan uang 4,99 juta rupiah dan mendapatkan penghasilan sampai dengan 120 juta per tahun mereka juga menggunakan sistem referal member-get-member semakin banyak member yang di rekrut semakin banyak bonus-bonus yang diperoleh lalu pak untuk update-nya sendiri saat ini seperti sudah saya tanyakan sebelumnya kan katanya sudah di bloker nih pak tapi masih ada aja nih pak teman-teman kita di luar sana yang masih bisa ases bener ya masih iseng main ini VTOOP dan juga TikTok Cash dan rekan-rekannya itu itu bagaimana tuh pak? ya VTOOP memang ada beberapa aplikasi yang muncul belakangan ini dan kami sudah minta bloker oleh kemukuninfo dan saat ini memang aplikasinya sudah ditutup dan demikian juga TikTok Cash namun demikian memang para pelaku ini sengaja mencari cara untuk tetap melakukan kegiatannya dengan membuat aplikasi-aplikasi baru situs baru atau mengganti nama dengan baru contohnya TikTok Cash itu ada sekarang ada TikTok Now yang juga merupakan bagian dari TikTok Cash oleh karena itu kita sudah koordinasi sama kominfo untuk melakukan pemblokiran-pemblokiran secara gini jadi kegiatan-kegiatan future VTOOP dan TikTok Cash ini akan tetap mungkin ada sepanjang masyarakatnya memang masih ada yang akses oleh karena itu peran serta masyarakat yang perlu kita butuhkan disini jangan mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini ilegal dan juga cenderung merugikan masyarakat dimana masyarakat kita yang ikut di belakangan itu adalah setoran-setoran uang untuk membiayai para peserta yang datang terlebih dahulu jadi ini sebenarnya dari lubang-lubang oleh karena itu untuk menghindari kerugian masyarakat diminta tidak ikut pada VTOOP dan TikTok Cash Pak tapi ada aplikasi sejenis VTOOP atau TikTok Cash lagi gak sih Pak yang jadi perhatian SOI saat ini Pak yang meresahkan gitu kan? iya jadi memang sangat diminati oleh masyarakat ini dimana kita hanya menonton video atau iklan kita dapat uang nah aplikasi serupa juga ada kita temukan seperti contohnya snack video, search result, kemudian go-ins yang berbasis instagram dimana masyarakat kita diiming-imingi untuk mendapatkan uang hanya dengan menonton iklan, klik iklan atau menonton video tetapi harus melakukan pembayaran-pembayaran dulu untuk menjadi anggota dan juga merekrut anggota lain untuk masuk lalu Pak, untuk pertanyaan berikutnya yang buat kita penasaran ya Sin kan sebenarnya aplikasi ini diminati karena tadi seperti Pak Tongan bilang cuma nonton video tambahan juga kan bisa dapat uang iya betul langsung dapat uang nah sebenarnya sudah dilakukan oleh Satgas Sospada Investasi ini untuk memberikan mereka beberapa langkah untuk penormalan itu apa saja Pak? iya, seperti Fitub Fitub itu kami sudah menyampaikan arahan karena mereka datang ke tanggung untuk konsultasi bagaimana mereka supaya dinormalisasi dan kami tentunya memberikan arahan kepada mereka agar mereka mengurus perizinan sesuai dengan dietanya sebagai jasa periklanan di samping itu juga kami mengarahkan Fitub ini agar melakukan perubahan pada model bisnisnya yang pertama mereka harus menggunakan rupiah dalam transaksinya dimana saat ini mereka menggunakan dolar Amerika kemudian juga yang kedua kegiatan ini tidak boleh menggunakan skema referal artinya member get member jangan sampai ada perikutan anggota di dalam kegiatan ini yang ketiga adalah kalau masyarakat mau membeli poin untuk periklanan hendaknya memang tidak dilakukan antaranggota jadi poin itu harus dibeli dari Fitub saat ini memang antaranggota melakukan jual beli poin yang memang ini digunakan untuk menaikkan misi masing-masing karena ada peringkat-peringkat di Fitub ini kemudian ada bintang-bintang juga di Fitub ini semakin tinggi peringkatan bintang kita semakin banyak few poin yang kita peroleh kemudian juga kita minta mereka menetipkan komunitasnya komunitas-komunitas sangat banyak komunitas yang ada di medsos saat ini yang terkait dengan Fitub mereka kita minta untuk menetipkan komunitas-komunitas tersebut dan juga kita minta servernya di Indonesia tidak boleh di luar negeri karena bagaimanapun juga kegiatan yang ada di Indonesia harus di Indonesia servernya kemudian mengenai tiktok test tiktok test ini memang adalah kegiatan yang mengarah kepada money game juga dimana para member ini membeli paket-paket paket-paket keangkotaan tadi jadi paket-paket ini semakin tinggi paket keangkotaan semakin banyak komisi yang diperoleh dan saat ini kita sudah menyampaikan kepada kominfo untuk meng-blocker semua yang terkait dengan tiktok test walaupun mereka melakukan perubahan-perubahan pada situs atau aplikasi kita meminta mereka kominfo untuk meng-blocker semua dan saat ini kedua aplikasi entitas ini vtube dan tiktok test merupakan kegiatan-kegiatan yang masuk daftar intitas ilegal seperti itu ya perjalanan si vtube ini dan juga tiktok test memang sudah ditertibkan tapi betul tadi kata pak tohon setelah mereka mencari cara ya pak ya begitu ya pak ya untuk ada lagi gitu bisa kan berubah nama lagi seperti itu kayak ditutup satu tumbuh lagi satu lagi gitu pak ya ada satu lagi ditutup lalu ditutup lagi yang lainnya seperti itu sebenarnya pak kalau kita kita kan masih penasaran nih pak vtube ditutup ada lagi yang lain lalu yang lain itu ditutup muncul lagi nih yang lain nih pak sebenarnya sampai dengan saat ini ada berapa aplikasi serupa sih pak? kalau aplikasi serupa seperti ini memang banyak ya saat ini baik berbasis media sosial atau berbasis aplikasi atau website ya tetapi memang saat ini yang kita tahu ada beberapa seperti itu tiktok test, search result, snap video, go in dan mungkin banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mencoba untuk mengadu peruntungan ya dengan melakukan penipuan kepada masyarakat dengan hanya menonton iklan atau video mendapatkan uang tetapi memang ini berulang sekali memang terjadi dimana kita contohnya hari ini kita blokir kita hentikan besok muncul lagi nama baru atau muncul lagi yang baru nah ini memang kami lihat ada dua hal yang menjadi penyebabnya yang pertama dari sisi pelaku ini ini dengan kemudahan teknologi informasi saat ini mudah membuat situs aplikasi atau mengirim berita di atau konten di berbagai media sosial ini memudahkan pelaku sebenarnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan penipuan ini jadi kita tidak bisa terlalu banyak sekali untuk mempengaruhi kegiatan ini karena setiap orang itu bisa mengirim saja membuat aplikasi atau membuat situs di dalam teknologi informasi saat ini nah ini sulit bagi kita sebenarnya karena itu kalau kita blokir hari ini nanti sore dia contohnya muncul lagi gitu nah itu yang pertama yang kedua yang perlu kita lebih respon adalah memang tingkat literasi masyarakat kita yang masih rendah dimana masyarakat kita masih sangat sering tergiur apabila ada penawaran dengan ini-ini hasil tinggi jadi ditawarkan nonton iklan dapat uang langsung ikut ditawarkan top up uang dapat mobil langsung ikut jadi memang kita masih perlu meningkatkan literasi masyarakat kita sehingga masyarakat kita bisa mengenal produk-produk keuangan yang memang bisa diikuti dan mana yang tidak bisa diikuti jadi kedua hal ini memang membuat kita tetap melihat akan ada peluang-peluang investasi legal ini atau sejenis youtube dan youtube disini akan tetap bisa muncul di kemudian hari ya jadi memang tantangan tersendiri untuk saat gas was pada investasi ya pak nah tadi kan Pak Tongam juga sudah menjelaskan bahwa pagi kita tutup suara akan muncul lagi ada lagi yang baru ini kan otomatis akan menjadi tantangan yang luar biasa sangat challenging ya untuk saat gas was pada investasi pak nah apakah sudah dilakukan semacam pengawasan ketat untuk hal ini jadi kalau misalkan sudah ada yang baru langsung ditutup lagi ada yang baru ditutup lagi seperti itu pak jadi gak ada lagi yang lewat gitu kan gak ada yang nakal dan gak ada yang lolos dari filternya teman-teman SWI seperti itu pak ya apa yang dilakukan saat gas was pada investasi untuk menjegah dan menangani investasi legal ini ada dua tindakan yang kita lakukan yang pertama tidak akan preventif sebenarnya ini yang paling utama kita mengedukasi masyarakat melakukan sosialisasi pemahaman masyarakat agar mereka mengerti dan tidak mengikuti investasi-investasi legal seperti ini dan yang bisa kita respon sebenarnya adalah masyarakat kita kita ajak mereka untuk tetap was pada agar tidak cepat tergiur terhadap yang berhasil dengan ini-ini yang bisa menunjukkan mereka cepat dapat uang, cepat kaya, cepat dapat mobil nah ini yang perlu kita utamakan sebenarnya kemudian juga yang kedua adalah tindakan represif kami memanggil para pelaku ini kemudian menghentikan kegiatannya mengumumkan ke masyarakat kami juga menyampaikan kominfo untuk melakukan bloggir situs web aplikasinya kemudian kami juga menyampaikan laporan informasi ke polisian apabila dibuka dan tidak pidana akan dilakukan peringkatan hukum di sana nah kegiatan-kegiatan satgas ini tentunya akan sangat efektif apabila masyarakat kita juga berperan untuk ikut melakukan kegiatan-kegiatan edukasi, sosialisasi kepada rekannya kepada keluarga, kepada satu kampung agar bisa mengenal atau terhindar dari investasi-investasi legal seperti ini Pak, tadi juga selain sudah memanggil pelaku dan juga dari perusahaan imigr tersebut apakah mungkin tadi disinggung juga akan dibawa ke ranah hukum? seperti itu ya Mbak? batasannya seperti apa Pak? ya memang ini ada beberapa investasi-investasi legal seperti fitub ini dan fitub ini bisa saja masuk ke ranah hukum apabila memang ada yang dirugikan bisa saja diadukan tapi saat ini belum ada hal yang dirugikan ya Pak? kelihatannya belum ada yang lapor kita tidak tahu apakah yang dirugikan atau tidak kalau di Tiktok Cash menurut kami karena sudah diblokir dan tidak bisa transaksi lagi sangat banyak masyarakat kita yang dirugikan menurut pengakuan dari Tiktok Cash pada saat itu mereka mempunyai anggota sampai 500 ribu orang nah bayangkan sangat besar dan apabila satu orang saja membelanjakan 1 juta rupiah itu sudah 500 miliar nah ini kerugian yang sangat besar tapi masyarakat kita sebenarnya banyak juga yang tidak melapor ke polisian apabila mereka menjadi korban tapi yang utama sebenarnya kegiatan-kegiatan investasi legal seperti Tiktok Cash apabila masyarakat itu kan bisa melapor ke polisi nanti mungkin dikenakan dugaan pasal perhimpuan penggelapan di pasal 378-372 jadi kita harapkan masyarakat bisa untuk melapor untuk dilakukan proses hukum namun demikian kendala di kita pada dasarnya banyak masyarakat yang dirugikan ini sering tidak melapor karena yang pertama mungkin malu atau pintar-pintar kena tipu jadi juga menjadi perhatian yang kedua karena kerugiannya cuma 1 juta ya nanti repot sekali untuk mulus-mulus, ongkos, kemana itu lebih dari 1 juta habis nanti tidak lapor nah yang ketiga mungkin karena takut diteror oleh perusahaan itu atau dikatakan yang lain jadi kita mendorong masyarakat kita untuk tidak malu untuk melapor ke polisian kalau merasa dirugikan baik, itu kan dari segi masyarakat ya pak ketika masyarakat memang dirasa dirugikan mereka akan melapor jika memang mereka ingin tapi kalau nggak mau ya udah berarti itu adalah resiko yang ditanggung sendiri gitu kan pak nah tapi seperti yang kita ketahui secara bersama pak bahkan si Vtube ini dan juga rakan-rakan sejenisnya itu kan punya komunitas dan komunitasnya ini punya sosial media gitu pak salah satunya di Facebook tuh Vtube itu punya kayak aplikasi, sorry komunitas yang namanya itu ya dia tuh selalu membela gitu pak membela aplikasi ini dan bahkan ada salah satu anggotanya yang bilang Vtube itu udah legal Vtube itu sudah melakukan berbagai macam tahapan normalisasi seperti itu tapi kan pada kenyatanya tetap diblokir dan dicat sebagai investasi ilegal nah apakah tadi orang-orang yang menyebarkan informasi tersebut bisa ditindak lanjuti pak atau yaudah dibiarin aja gitu pak ya pertama-tama kami sampaikan para komunitas yang masih menawarkan Vtube dan Tokjaks ini agar menghentikan kegiatannya karena bagaimanapun juga kegiatan Vtube dan Tokjaks adalah kegiatan yang ilegal oleh karena itu penawaran-penawaran ilegal ini bisa dilaporkan ke pendekat hukum apabila memang tadi ada para masyarakat kita yang merasa dirugikan tetapi ini juga menjadi perhatian kita bahwa masyarakat kita ini ada beberapa anggota masyarakat kita sudah mengetahui bahwa itu ilegal tetapi sepanjang masih menguntungkan bagi dia dia pasti membela setengah mati betul nah jadi sepanjang dia masih dapat uang dari situ dia akan mengatakan bahwa itu harus diperjuangkan karena menguntungkan tetapi pada saat ada masyarakat kita ini ikut disitu tapi sudah dirugikan nah yang disalahkan pemerintah mana ini pemerintah dari dulu kok gak di larang ini ya gitu ini serba salah memang pada saat dapat untung diam aja dia atau malah membela-bela pada saat rugi yang disalahkan pemerintah nah ini juga menjadi perhatian kita kepada masyarakat bahwa masyarakat kita perlu kita didik lebih dewasa agar bersepada jangan sampai menganggap keuntungan-keuntungan itu merupakan keuntungan yang legal tapi keuntungan itu adalah kerugian bagi orang lain yang datang belakangan jadi uang yang didapat oleh para member yang datang yang terdahulu ini berasal dari uang member-member yang datang belakangan jadi ini yang dirugikan itu adalah masyarakat kita yang datang belakangan betul pak saya juga penasaran nih pak kalau misalnya kayak seperti tadi Vitu atau tiktok cash dan aplikasi sejenis yang memang sudah termasuk di dalam daftar investasi legal apakah ke depannya ketika mereka sudah menjalankan tadi dipindahkan juti oleh SWI normalisasi itu apakah bisa menjadi legal gitu pak? kan banyaknya gitu urus tuh urus kayak gitu pak menjuru VituBnya atau apa gitu apakah memungkinkan pak seperti itu pak? ya investasi pada dasarnya memang mendorong masyarakat yang menjadi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan secara legal karena bagaimanapun juga setiap kegiatan usaha yang memberikan kontribusi pada perekonomian ini sangat kita untukkan nah VituB bisa saja menjadi legal sepanjang mereka mengurus izin periklanan kemudian tadi ada syaratnya mereka tidak melakukan kegiatan dalam bentuk matawang asing kita bilang kemudian yang kedua mereka juga tidak melakukan kegiatan member-get member yang ketiga tidak melakukan jual beli poin antar member tetapi kalau ada yang butuh poin dibeli langsung dari VituB kemudian yang ketempat kita minta mereka menerbitkan komunitasnya seperti ada komunitas-komunitas yang selalu menawarkan kegiatannya walaupun saat ini sudah diglokir kemudian yang kelima bahwa mereka itu harus melakukan kegiatan usaha dengan server di Indonesia nah kalau mereka bisa memenuhi hal tersebut kami sih memang dimungkinkan saja di normalisasi menjadi legal karena bagaimanapun juga kami sangat mengharapkan bahwa kegiatan-kegiatan yang membawa kebangkitan perekonomian terutama inovasi keuangan digital itu bisa bisa melakukan kegiatan secara baik di Indonesia mengenai tokes nah tokes ini juga memang bisa saja tetapi kalau kami lihat dari skemanya itu sangat-sangat tidak mungkin karena skemanya adalah jual kamputan di sana dimana masyarakat bayar dulu untuk nonton nah kalau kumpamannya kegiatan-kegiatan yang tidak bayar tapi kita diberikan uang itu lebih bagus sebenarnya jadi intinya adalah jangan sampai ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk mendapatkan uang dari pusat-pusat ini ada unsur penghimpunan dana tadi ya Pak yang itu tiktok cash tadi ya Pak iya jadi di seperti di mereka itu menghimpun poin walaupun poin itu memang bukan uang tetapi poin itu dibeli 1 poin 1 dolar kemudian di tiktok yang dibeli adalah penggotaannya penggotaan yang sangat bersenjang semakin tinggi penggotaan kita semakin banyak bonus kita jadi ada disitu penghimpunan dana masyarakat tadi yang Pak Tonga bilang ya ada magang ada pengawas betul ada levelnya gitu kan untuk menuju keuntungan yang banyak itu iya bener dan itu harus pakai uang iya jadi memang kita beli jabatan gitu disitu istilahnya ya itu gak baik Sobat OJK jangan dilakukan nah Pak dari berbagai macam yang sudah di bekukan kegiatannya oleh Satgasus Investasi kita boleh lihat dong update nya untuk saat ini Pak sudah seberapa banyak jumlahnya Pak yang di bekukan ataupun yang sudah dicat sebagai aplikasi atau entitas yang melakukan kegiatan investasi ilegal Pak ya kalau kita lihat data investasi legal ini ada berbagai beragam sebenarnya investasi legal ini tidak hanya di dalam investasi legal juga ada fintech ilegal juga ada gada ilegal nah kalau kita lihat tiga tahun terakhir dari 2019 itu ada 442 investasi legal yang dihentikan Sargas kemudian ada 1.493 fintech lending ilegal dan ada 68 gada ilegal sementara tahun 2020 ada 349 investasi legal 1.026 fintech lending ilegal dan 75 gada ilegal tahun 2021 ini kita sudah menghentikan kegiatan 14 investasi legal dan 133 fintech lending ilegal nah ini dari data yang ada pada 3 tahun terakhir ini ini mengedikasikan memang bahwa tugas Satgasus investasi akan semakin berat karena dengan banyaknya saat ini masyarakat kita yang butuh uang tentunya akan semakin banyak juga penawaran-penawaran investasi legal ini yang menjarat masyarakat kita jadi sudah bertambah untuk di tahun ini 133 fintech lending ya Pak ya? 133 jadi selain tadi fitub dan kawan-kawan itu juga banyak terlaksudnya banyak juga yang sudah dibukukan investasi bahkan dari tahun 2019 gitu kan 2020 2021 bahkan ini di tahun 2021 semoga saya jumlahnya akan semakin banyak yang nantinya akan dibekukan oleh Satgasus pada investasi ya Pak lalu Pak sebelum kita menuju ke pertanyaan penutup nih Pak satu pertanyaan saya membuat saya bertanya-tanya kenapa ya Satgasus pada investasi ini bisa menentukan suatu kegiatan disebut sebagai investasi ilegal dasarnya itu apa Pak? Ya investasi ilegal ini memang bisa kita lihat hanya dari berbagai dua dua hal utama yang pertama dari izinnya dan dari model bisnisnya jadi kalau umpamanya ada kegiatan jasa periklanan multi-level marketing perdagangan berjangka komoditi kemudian kegiatan koperasi yang memang tidak ada izinnya tapi melakukan kegiatan nah ini kita indikasikan sebagai kegiatan yang memang ilegal di samping itu kita lihat juga model bisnisnya model bisnis yang saat ini banyak dilakukan investasi ilegal ini adalah seperti money game sebenarnya jadi tidak ada barang atau jasa yang dijual tetapi bisa menghasilkan uang jadi masyarakat kita disuruh untuk tidur-tidur saja atau duduk saja tapi dapat uang dapat uang dapat uang yang sangat besar nah ini ini yang membuat kita sangat konsen terhadap pemberantasan investasi ilegal ini jadi kita melihat sebenarnya dari dua sisi itu saja jadi kegiatannya tidak ada izinnya kemudian model bisnisnya adalah mengarah kepada penghimpunan dana tanpa ini dan tidak ada barang atau jasa yang dijual tetapi mendapatkan keuntungan yang sangat besar oke terakhir ini pak ada tips dan triknya gak sih pak untuk kita apalagi masyarakat dan juga sobat ojekan nih pak yang di rumah untuk terhindar biar terhindar pak dari investasi ilegal ini pak ini aduh penasaran karena ya itu pak sekali dikasih tahu kadang oh ada lagi yang baru ikutan lagi gitu pak ini pertanyaan untuk sindai juga pak tadi dia sempet main soalnya pak penasaran doang pak apa yang lihat tadi tuh kami mengharapkan masyarakat tetap berhati-hati sebelum melakukan investasi atau menyuturkan uang atau memberikan jenis-jenis poin kepada suatu entitas tersentu masyarakat harus ingat 2 L yaitu legal dan logis jadi apabila ada penawaran investasi yang sangat mengikurkan kenali 2 L legal dan logis legal artinya bahwa perlu diteliti legalitas kegiatannya legalitas lembaganya produknya kalau tidak ada izinnya jangan diikuti kemudian yang kedua logis artinya adalah rasionalitasnya kita lihat contohnya hasil yang sangat tinggi seperti contohnya tiktok test kita bayar kebutuhan pengawas 5 juta tapi 1 tahun bisa mendapatkan 120 juta ini tidak logis dari mana uangnya artinya kita juga harus memahami bahwa logis itu juga tidak mungkin orang lain membuat kita kaya dia aja miskin kok dia bikin kita kaya ini juga perlu kita pahami jadi kalau ada penawaran yang sangat menurutkan kenali legal dan logis oke baik legal dan logis terima kasih Pak Tongam tadi sudah banyak sekali informasi yang diberikan kepada kita jadi Sobat OJK kami berharap semoga nantinya kamu juga tidak semakin terjerumus di dalam hal ini ya Pak Tongam ya dan juga tidak tergiur tadi ada tipsnya juga dari Pak Tongam 2L yang tadi tool logis dan juga legal kalau begitu kami ucapkan terima kasih untuk Pak Tongam yang sudah bersedia dan juga meluangkan waktunya bersama dengan kita di sini terima kasih Pak terima kasih Pak Tongam semoga tidak bosan nanti Pak ketika kita undang lagi ya Pak terima kasih Pak terima kasih banyak Pak Tongam nah Sobat OJK jadi tadi kita sudah berbicara bersama dengan Pak Tongam L Tobing yang selaku ketua Satgas Waspada Investasi dan kamu sudah mengetahui kan ya bagaimana sebenarnya status-status dari aplikasi-aplikasi yang tadi Sindah jangan gunakan aplikasi itu lagi tidak jadi kalau Sobat OJK jangan sampai tergiur dengan cuman iklan-iklan seperti itu nonton-nonton tiba-tiba dapat uang jangan sampai tergiur berarti tadi hasil cuan kamu traktor saya abis makan siapnya itu cuman lihat videonya aja tutorial aja gitu kan karena orang kayaknya rame banget tapi setelah tadi banyak banget dikasih tau sama Pak Tongam nih bahwa kita bener-bener harus waspada gitu kan bahwa ternyata bukan cuman aplikasi-aplikasi itu aja tapi banyak yang lainnya juga gitu kan betul ya dan banyak sekali yang sudah dilawan ada Sergas Waspada Investasi untuk mencegah kegiatan ini ya Sobat OJK jadi kamu jangan sampai nantinya menjadi pihak yang semakin memberatkan tugasnya rakan-rakan dari Sergas Waspada Investasi jangan sampai katanya harus banyak-perbanyak juga nih buat kita baca kita lihat infonya bener atau enggak dan legal dan juga logis tadi kan bener gak cuman nonton ini doang bisa dapat uang itu bener apa enggak gitu kan logis enggak gitu terima kasih ya sudah memberitahu saya ini kan ya sudah banyak sekali yang kita bicarakan otomatis wawah set kita juga semakin terbuka terima kasih untuk kamu ya Sobat OJK yang sudah menyaksikan Edufin bersama saya Muhammad Dizerpami dan saya Josinda Dedewa oh iya jangan lupa jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya tuh di pojok sana supaya nanti kamu bisa mengetahui langsung kalau YouTube Jasa Keuangan memiliki video yang baru jadi kamu bisa langsung klik di handphone kamu tonton deh gak sampai ketinggalan kalau misalnya kamu ketinggalan episode sebelumnya itu kamu juga bisa tuh kita udah punya banyak episode yang mungkin kamu bisa lihat oh ini saya belum nonton nih tentang yang kemarin gitu kan bisa juga bisa langsung lihat di bawah sini ya yes oke kalau begitu langsung saja saya Muhammad Dizerpami saya Josinda Dedewa pamit kita pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye